Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, kembali lagi di channel Ravid Nur Haki Baik, kali ini kita akan apa? Kita akan praktikum mengenai pilung moluska Contohnya seperti ini Nah Moluska sendiri merupakan hewan tripoblastik selomata yang bertubuh lunak Contohnya seperti gurita, cumi-cumi, siput, kerang, dan lain-lain Nah, praktikum kali ini memiliki tujuan Terdapat tiga tujuan Yang pertama, tujuan yaitu untuk mengetahui bagaimana karakteristik dari pilung moluska Itu tujuan yang pertama Lalu tujuan yang kedua Yaitu untuk menempatkan spesies sesuai dengan taksonominya Tujuan yang ketiga Yaitu untuk memahami dan menganalisis habitat dari pilung moluska Serta peranannya dalam kehidupan Oke guys, tanpa bahasa basi kita langsung saja ke alat dan bahan Let's go Oke guys Disini ada alat-alat dan bahan Baik Saya akan menjelaskan alatnya terlebih dahulu Disini yang pertama Jangan lupa ada Latex atau sabun tangan Dan masker Ini wajib di saat melakukan plastikum Wajib dipakai Terus, yang kedua Ada kaca Yang berukuran 25 x 30 cm Ini fungsinya untuk mengukur Atau melihat bagaimana bekicot Cara bekicot berjalan Nah, terus yang ketiga Ada alat bedah Yang ini berupa pisau Jilet Dan Talenan atau papan Ini papan fungsinya sebagai media Saat pembelahan Dilaksanakan Terus, yang keempat Ada alat-alat tulis Atau ATK Nah, disini ada pulpen Penggaris Sebagai alat ukur Terus, ada kertas Berge-media untuk dicatat Langsung ke bahan Oke guys Disini Kita mendapatkan Lima bahan Sebagai Acuan untuk melakukan Praktikum ini Yakni yang pertama Ada Belekicot Belekicot Atau Bahasa latinnya yaitu Acatina pulika Terus, yang kedua Ada Krang dara Yang bahasa latinnya yaitu Anadrara granosa Terus, yang ketiga ada Krang hijau Nah, krang hijau ini bahasa latinnya yaitu Meitirus Firdis Terus, yang ketiga ada Cumi-cumi Yang keempat Maaf Yang keempat ada Cumi-cumi Yaitu Bahasa ilmiahnya Loligo SP Dan Yang terakhir ada Belekutak Yang bahasa ilmiahnya yaitu Sephia SP Oke guys Tadi sudah saya paparkan Alat dan bahannya Kita lanjut ke Prosedur kerja Let's go Oke guys Kita sekarang ke Prosedur kerja Prosedur kerja ini Kita memiliki Tiga Pengamatan Yang ini pertama Pengamatan Morphometric Lalu Yang kedua Pengamatan Meristik Dan yang ketiga itu Pengamatan Anatomy Oke langsung saja kita Ke pengamatan pertama Yaitu Morphometric Langkah kerja pertama Yang ini Pakaikan Alat-alat Atau Praktikum Terlebih dahulu Pakai sarung tangan Lalu Pakai masker Lalu Langkah kerja yang kedua Ini masih pengamatan Ini masih pengamatan Pengamatan Morphometric Jadi Kita Ambil Sample Kita contoh saja Yaitu Bekicat Nah Setelah diambil Sample Lalu kita Ukur Terlebih dahulu Berapa Panjang Dari Bekicat ini Kita Ukur Bersama-sama Sekitar 10 cm Lalu Setelah itu Dicatat 10 cm Panjang Badan 3 cm Lalu Panjang Kepala Kepala Sama 3 cm Lalu Diukur lagi Lebar Kepala 2 cm Lalu Kita Ukur Tinggi Cangkang Tinggi Cangkang Kita Ukur Ternyata Tingginya Itu 4 cm Nah Setelah itu Lakukan Hal Seperti tadi Terhadap Bahan-bahan lain Seperti Cumi-cumi Cumi-cumi Belum putak Kerang hijau Dan Kerang darah Lakukan Seperti Yang tadi Saya lakukan Nah Itu untuk Pengamatan Morpometrik Lalu Lanjut Ke Yang kedua Yaitu Pengamatan Meristik Langsung Saja Ini Kita Pantau Sesuai Yang ada Di Yang Dilihat Oleh Kasat Mata Kita Nah Bintik Mata Bintik 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 Mata Ini Dia Terdapat Dua Bintik Mata Yang Satu Di sebelah Kiri Dan Satu Di sebelah Kanan Bintik Mata Ini Jika Di Sentuh Maka Dia Akan Kedalam Nih Reaksinya Seperti Ini Nah Akan Melusut Kedalam Dan Bintik Mata Ini Berwarna Kuning Cenderung Berwarna Kuning Hitam Lalu Yang Kedua Yaitu Garis Konsentris Nah Garis Konsentris Dan Garis Bulanan Bisa Kita Lihat Seperti Ini Garis Bulanan Dari Kita Lihat Dari Kayak Cangkangnya Ini Ini Merupakan Garis Bulanan Terus Yang Selanjutnya Yaitu Warna Spesies Bisa Kita Lihat Warna Spesies Dari Ciput Ini Atau Belkicot Dia Cenderung Berwarna Coklat Terus Ada Garis Garis Hitam Garis Coklat Dan Putih Terdapat Terdapat Warna Putih Di bagian Dalam Nah Itu Dilihat Dari Pengamatan Meristik Ya Kawan-kawan Pengamatan Meristik Lalu Yang ketiga Kita langsung Pengamatan Anatomi Nah Anatomi Kan Merupakan Pengamatan Bagian Dalam Jadi Harus Mem Buka Bagian Dalam Yang ada Di Perang Ini Oke 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 guys Lanjut Kita ke Prosedur Kerja Pengamatan Anatomi Dari Hewan Moluska Ini Jenis Cicot Nah Dilihat Dari Ini Ya Kawan-kawan Ini Ada Namanya Rahang 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 Siput Nih Bagian ini Nah Rahang Siput Di bagian ini Ini bagian Mata Lalu Lalu Bagian lidah Terdapat Di Sebelah Sini Bawah Dalam Terus Untuk bagian Nabung Harus dibuka Terlebih dahulu Baik Dibuka Terlebih dahulu Membukanya Harus Di bagian Ujung Supaya Tidak Hancur Ketika dibuka Bismillahirrahmanirrahim Oke kawan Ini merupakan Bagian kaki ya Bagian kaki Ini bagian mata Bagian mulut Dan rahang Disini terdapat Bagian lidah Di bagian dalam Nah disini Tepatnya di Bagian dalamnya Terus Terdapat Bagian anus Anus itu Bagian di Sebelah Sini nih Anus nih Bagian ini Nah itu tuh Yang buluk-buluk-buluk tuh Itu anus Nah untuk Jenis kelamin Atau untuk Alat kelamin itu Di bagian Sebelah Sini Nah Untuk bagian Lambung Hati Dan Paru-paru Serta alat Pencernaan lainnya Harus dibuka Terlebih dahulu Oke kita buka ya Bismillahirrahmanirrahim Hampura Nah kita buka ya Bismillahirrahmanirrahim Nah Ini merupakan Bagian usus Teman-teman Ini bagian usus Ya Usus Dari Siput Nah Lalu Nah Ini Bagian Lambung Dan ini Bagian jantung Ya teman-teman Ingat Ini bagian otot Dimana otot ini Berfungsi untuk Berjalan Bagaimana Berjalannya Siput Nah Otot Otot bawah Namanya Terus Terus Nah Permisah Ini Merupakan Kotoran Kotoran Dari Siput Nah Disini Ada Aduh Susah Disini terdapat Nih Nih Teman-teman Bisa kita lihat Ini merupakan Bagian hati Ya Kawan-kawan Ini bagian hati Hati Siput Ya Bagian hati Siput Terus Terus Bagian anus Ini bagian anus Ini bagian anus Untuk bagian anus Terus Bagian paru-paru Bagian paru-paru Dapat di depan Di Sebelah Sini Ini Rahang Ya Dan Kelamin Berada di Sebelah Sini Oke Nah Cukup Itu Tadi Merupakan Cara kerja Praktikum Maluska Nah Cukup sekian Praktikum Film Maluska Yang bisa saya Sampaikan Dan paparkan Semoga Praktikum Ini bermanfaat Dan Bisa Bisa menambah Wawasan Untuk Praktikan lainnya Salam sukses Salam Himbio Salam Lestari Dan jangan lupa Like Comment And Subscribe Subscriber Subcriber Nah Jangan lupa Itu Oke Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax